Pemirsa sebuah gang kumu di kampung Kukun Endah Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat di Sulap Warga Menjadi gang indah yang dihiasi oleh seni mural, bukan mural biasa Mural di dinding gang kampung ini bertema religi atau keagamaan Tujuannya untuk mengugah masyarakat, khususnya anak-anak agar semangat belajar ilmu agama Dan Anda penasaran berikut liputannya untuk Anda Nyaman, indah, dan penuh warna Begitulah potret sebuah gang yang berada di desa Kukun Endah, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Gang yang tadinya kumuh dan kurang terurus, kini disulap warga menjadi gang cantik yang dihiasi seni mural Mural yang digambar disini bertemakan religi atau keagamaan Seperti tulisan nama-nama nabi, ajakan untuk beribadah khususnya sholat lima waktu di masjid Dan berbagai pesan-pesan religi lainnya menempel di dinding gang Selain dinding, jalanan gang pun tak luput dari hiasan lukisan indah Tanaman hias pun berjejer menghiasi sepanjang jalan gang sehingga memberikan suasana yang asri Tema religi sengaja dipakai agar masyarakat khususnya anak-anak dapat tergugah untuk mendalami ilmu agama Sehingga dapat mendekatkan diri kepada sang pencipta Ya situasi gang, jalan itu jadi untuk mempercantik Sehingga ya hasilnya buat masyarakat disini juga Ini di inisiasi sama siapa sih Pak? Kalau ini ya pertamanya sama RTRW disini ada persekutuan Dan lagi ini sama pagi dadan Donaturnya Ini Pak temanya emang religi atau sepertinya Pak? Kalau ini sih religi itu temanya Kenapa itu religi Pak? Habis ini kan ada madrasah kesananya, ada masjid Lagian buat didi anak-anak kalau lewat disini bisa sambil baca-baca itu Karena keunikannya, seni mural di kampung tersebut bahkan menarik minat warga luar daerah Untuk datang langsung melihatnya Ini bisa merubah jadi dari Tugang yang Ini bisa diterapkan di Gara-gara yang lain Pemerintah juga Harusnya bisa memberikan Program-program Nah seperti ini Karena yang saya tahu disini kan dibuat oleh warga Melalui seni lukisan mural, lingkungan yang sebelumnya kumuh dapat disulap menjadi indah dan menarik mata Dalam pembuatan seni mural, warga tetap menerapkan etika Tujuannya membuat lingkungan menjadi indah Tidak dianggap sebagai aksi vandalisme Rezi Tia Prasaja, Bandung TV